Iya, habis nggak ada yang SMA Ngapain deh lu pergi, hei Terus itu gimana tuh, maksudnya ditaruh di situ Ini mobilnya yang melanggar, bayangkan tuh Sampai melanting orang pakai sepeda Saya jalur tengah pelan, dia dari pinggir Aku nggak menjirit, aku nggak menggigil tadi Mungkin sudah kita persekulan dengan anwan, sesama sepeda Kondisi apa? Kondisi sekarang nggak masuk dalam perawatan Sahabat, apa kabar kalian hari ini? Selamat bertemu kembali bersama Karedok Lenca Channel Yang senantiasa menayangkan video-video menarik seputar jurnal, wisata, info jalan raya, kisah misteri dan dongeng legenda Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan jika dirasa tayangannya bermanfaat Karena indahnya berbagi, lebih indah daripada menggibah Selamat menonton Sahabat, saat ini tren bersepeda menjadi pilihan yang sangat populer Di kalangan banyak orang, aktivitas bersepeda ini kerap disebut goes Tahukah kalian goes artinya apa? Mari kita simak tayangannya Lalu tidak sering goes menanjak, jadi ya pasti kuat Bersepeda memiliki beberapa tujuan Misalnya, untuk olahraga sebagai alat transportasi Maupun hanya untuk sekedar gaya-gayaan saja Apakah anda, termasuk salah satu orang yang gemar mengayuh sepeda? Sahabat, terlepas dari itu, dalam dunia bersepeda Tentu kita sering sekali mendengar kata-kata goes Goes adalah aktivitas mengayuh pedal pada sepeda Dan orang zaman sekarang banyak menyebut kata goes daripada mengayuh Mungkin hal tersebut dikarenakan penggunaan kata goes dianggap lebih simpel dan enak didengar Ternyata, baik di Wikipedia maupun Kamus Bahasa Indonesia Tidak mengenal kata goes Namun, dari berbagai situs atau blog Berikut ini beberapa pendapat tentang istilah goes Yang bisa anda perhatikan, sahabat Berasal dari bahasa gaul Yang dipopulerkan oleh Indra Bekti dan Indi Baren Namun kata itu ternyata kata pelesetan dari Yowes Yang diucapkan dua presenter itu Dalam program acara ceriwis di TransTV Goes juga berasal dari bahasa Jawa Yaitu, genjot ora genjot twisteles Atau artinya, dikayuh tidak dikayuh badannya basah Juga dari kata goblok ga ues-ues Yang artinya bodoh tidak selesai-selesai Asal kata, goes dalam bahasa Inggris adalah Goes yang artinya pergi ke barat Kata goes sudah ada sejak tahun 1988 Lantas dari mana asal-muasal kata goes yang sebenarnya Ada yang mengatakan Bahwa kata goes berasal dari lagu kring-kring goes-goes Lagu anak-anak yang dibawakan bayu bersaudara pada tahun 1988 Sehingga, kata goes terdiri dari kata go dan es Dan kalau dibaca perkata berbunyi goes Yang kemudian diplesetkan menjadi kata goes Namun, ada sebagian orang juga yang mengatakan Bahwa kata goes ini sudah ada sebelum tahun 1988 Itulah beberapa arti goes Yang dirangkum dari berbagai sumber Namun, pada intinya apapun artinya Semoga kegiatan bersepeda Yang semakin marak akhir-akhir ini Bukan hanya sekedar tren saja Tetapi juga dapat menjadi sebuah budaya Yang akan berdampak positif pada lingkungan Karena kalau kutunan Ketika kepinggian Tidak asik bro Oke lanjut Lantan Wah, kucing-kucing Banyak mulai gengson Kayak super gengson guys Waduh, 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 waduh Wah, mantap Waduh, waduh, waduh Oke, oke Padahal jembatan Kita selamat Wuhh 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 Aduh Mantap Selesai ya Udah mukanya selesai Tinggal masuk ke Jalan yang agak umum Bersepeda Menjadi pilihan yang menarik Bagi siapa saja dari berbagai Kalangan manfaat kesehatan Fisik dan mental Dengan menjalani rutinitas bersepeda Sudah banyak diketahui umum Namun pengendara sepeda rentan Menghadapi sejumlah bahaya Mereka sering harus berbagi jalan Dengan kendaraan lain dan cedera Atau musibah dapat terjadi Bahkan di jalur khusus sepeda Sekalipun Jalur barat datang Sesampainya di depan soro Mobil Honda langsung bertabrakan Dengan motorbit yang Dikendarai rinengsi Tanandang Kemudian mobil kembali menaprak Pespeda dayung yang bergerak di depannya Lalu menabrak lagi Penjalan kaki yang sedang Lari maraton bernama Hendro Akibat dari kecelakaan tersebut Rinengsi mengalami luka berat Di kepala dan dada Meninggal dunia di TKP Kemudian dibawa ke RS Safira Kota Pekanbaru Dua korban lainnya luka berat Jelas nandang Akibatnya tingkat kecelakaan Pesepeda masih cukup tinggi Ketua komunitas Bike to Work B2W Fahmi Saimimah Mengungkapkan Ada 63 kasus kecelakaan Ketika bersepeda di Indonesia pada 2021 Sebagian besar kasusnya terjadi di Pulau Jawa Sekitar 93,3% dari 63 kasus Atau sekitar 59 kasus terjadi di Jalan Raya Dari 63 kasus tersebut 36 kasus diantaranya memakan korban jiwa Terus itu gimana tuh? Maksudnya ditaruh disini Mobilnya yang melanggar Bayangkan tuh Sampai Sampai melanting Orang pake Apa? Pake motor Sepeda Rupanya tiga korbannya Mas mana korbannya lain mana? Udah dibawa? Udah dibawa? Polisi udah datang? Udah, udah 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 Istri saya cerit-cerit tadi Pak Dalam Bapak orang melayang Yang terakhir itu kan? Yang terakhir itu Yang pake sepeda tuh Dia kesini Apanya Baru ke ini Kena ini pinggiran ini Ini dia melanting dulu Pak Melayang terus kesini Iya Mas depan diambil Pak Saya jalur tengah pelat Dia dari pinggir Terus kecoh Pake apa tadi bawa korbannya Mas? Ini Pake mobil pikap Kepikap, ya Allah Tengok Tengok mobilnya Ngeri kali kan Tengok mobilnya Kenapa? Tengok mobilnya Yang terakhir itu Ngeri kali kan Ngeri kali mau Ngeri Tengok mobilnya Sahabat melakukan aktivitas bersepeda dapat Anda lakukan pada pagi atau sore hari. Mengingat olahraga ini cenderung dilakukan di ruang terbuka, pertimbangkan juga kondisi cuaca di sekitar bersepeda pada pagi hari mungkin akan lebih baik karena cuaca cenderung lebih segar dan intensitas sinar matahari belum terlalu tinggi, sehingga radiasi sinar UV dapat Anda hindari. Perhatikan usia dan batas kemampuan Anda Memang, sepeda dapat dilakukan oleh seluruh golongan usia, namun, seperti semua olahraga lainnya, tentunya ada batasan yang harus Anda ikuti, baik dari segi durasi ataupun intensitasnya, semakin bertambah usia seseorang, batasan untuk aktivitas fisik akan semakin ketat. Biasanya, para pegoes pemula, mayoritas bersepeda hanya sebagai gaya hidup, bukan olahraga. Hanya saja, pemula hingga yang kelas mahir tetap harus melakukan langkah-langkah penting. Demi keselamatan, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk para goes air pemula dari mulai persiapan. Pemanasan, perhatikan posisi tubuh, kenali jalur yang akan Anda lalui, ikuti peraturan lalu lintas, dan pendinginan merupakan syarat wajib yang harus dilakukan. Ini enak, biasanya kencang nih, kalau di sini nih, tapi licin. Jangan lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.